Asrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba' yang kami muliakan dan kami hormati orang tua kita Profesor Dr. Haji Haidar Putra Daulah MA yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Dekan FITK Winsu Bapak Dr. Haji Mardianto MPD yang kami banggakan Ibu Dr. Minnah Elwidah yang telah hadir bersama kita narasumber dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi kemudian Bapak Dr. Yusuf Hadi MA dari UIN Sumatera Utara Medan kemudian kita nantikan Bapak Alan Dermawan filosofi dokter yang kebetulan Pak Dekan di Jerman hari ini sedang musim dingin jadi beliau menyatakan agak telat nanti masuk kemungkinan sudah kita buka namun beliau belum masuk tapi sedang nanti kita berlanjut ini berlangsung Insya Allah beliau akan masuk kemudian yang ketiga dan kita narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Sahudra Mohon maaf Pak Tengku Sahudra karena ini beliau dari Universitas Samudra kebetulan nama beliau Tengku Muhammad Sahudra Subhanallah yang akan hadir bersama kita selanjutnya Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang ada mengikuti the meeting hari ini dalam rangka diskusi ilmiah hari Rabu untuk setiap bulannya kita laksanakan baik sebelum kita lanjutkan burung nuri terbang melayang tak henti terbang mencari pasangannya terima kasih Bapak dan Ibu sudah mau datang mari kita mulai pelaksanaannya pinang merah khas pelora Jambi diakini mempunyai kekuatan gaib buk minnah widdah asli Putri Jambi diskusi Rabu bagi FITK UNSU tentu akan menjadi sebuah kekuatan gaib kemudian yang berikutnya kucica ekor kuning pauna identitas dari Aceh Universitas Samudra salah satu perguruan tingginya kali ini narasumber kita sengaja dari Aceh dokter Tengku Muhammad Samudra MPD-MPSI narasumbernya Barakallah selanjutnya untuk mempersingkat waktu sebelum kita serahkan ke moderator baik kami mohon kesediaan Bapak Dokter Mardianto MPD selaku dekan FITK UN Sumatera Utara untuk membuka diskusi yang hari ini kepada Bapak kami persilakan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sembari salawat bertangkalan salam kita persembahkan kariban jujur kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam Allahumma sali wa salim kebarik alaih hormat kita kepada orang tua kita guru kita Profesor Haidar Daula yang telah hadir di tengah-tengah kita saya sedikit mendengar suaranya barusan adalah sebuah spirit bagi kita untuk kebaikan terima kasih Prof sudah hadir Pak Makmur sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini mudah-mudahan siklus atau kontinuitas kegiatan diskusi Rabu ini dari tingkat kita di ruang menjadi fakultas bahkan daerah hari ini sampai internasional beberapa seri tetap dipertahankan terima kasih Pak Makmur hormat kita juga kepada Pak Yusuf Hadi Wijaya dalam hal ini sebagai narasumber kita kemudian Ibu Dr. Minna Elwida MAG yang telah hadir tadi sejak awal saya lihat dari Jambi Bu terima kasih Bu bisa bergabung dengan kita kemudian Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahudra SCMC dari Universitas Samudera Aceh terima kasih jalinan kerjasama MOU sudah dapat kita implementasikan hari ini terhormat kita juga kepada Bapak Alan Darmawan PhD yang telah menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan kita saya lihat Pak Makmur sudah juga menyampaikan powerpointnya kalau tidak salah dan mudah-mudahan bisa menjadi bacaan kita bersama Ibu Bapak yang saya hormati tema yang diangkat dalam kegiatan diskusi Rabu ini adalah sesuatu yang aktual walaupun hari ini cerita yang bagian dari regulasi yakni tentang Permendiknas Nomor 30 Tahun 2021 tetapi kami berharap bahwa itu tetap penting bagi kita saya tidak banyak mengulas cerita ini tetapi tentang etika ini memang sangat penting dari Permendiknas itu nanti akan dibahas ternyata persoalan yang terkait dengan itu adalah bagaimana mahasiswa pendidik tenaga kependidikan warga kampus masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa pendidik tenaga kependidikan dan dalam pelaksanaan perguruan tinggi etika di sisi mahasiswa sangat penting tahun 1994 saya sempat terjadi polemik di sebuah surat kabar di Medan tentang etika di sisi mahasiswa saya pikir itu jejak digitalnya masih bisa saya simpan bahwa pada waktu itu diskusikan etika itu tergantung keadaan jadi polemik itu sangat besar tapi hari ini mungkin akan mendapat proporsional diskusi ini karena dari berbagai tinjauan kami sampaikan UIN Sumatra Utara mengusung Wahdatul Ulum salah satu mata kuliah yang menjadi bagian dari pengusungan ini adalah mata kuliah etika akademik itu diajarkan di semester awal di perguruan tinggi kita saya tadi mengutip buku dari Profesor Hasan Ashari MA beliau menyatakan bahwa dalam buku etika akademik etika akademik dalam Islam memperoleh perhatian yang sangat besar posisinya di dalam pandangan ulama muslim abad pertengahan bisa dilihat dari pernyataan tidak ada agama tanpa rasa malu tidak ada din tanpa hayak dan tak ada rasa malu tanpa akal sementara itu tidak ada rasa malu rasa malu akal dan agama tanpa etika jadi etika adalah puncak dari malu agama ilmu puncaknya adalah etika saya percaya ini mungkin akan menjadi pembahasan kita terima kasih kepada semuanya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik selamat berdiskusi kepada Pak Mansur Keling mudah-mudahan ini bisa terus tidak ada masalah di YP dan sebagainya terima kasih kita buka kegiatan ini dengan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim terima kasih sampai jumpa untuk Rabu yang akan datang selamat hari guru untuk besok kita lanjutkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah membuka diskusi Rabu kita pada kesempatan siang yang berbahagia dan mengagumkan hari ini selanjutnya kami mohon sepatah kata sepatah dua kata dari orang tua kita Bapak Profesor Doktor Haider Putra Daulai MA untuk memantik kita untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan diskusi ini kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat terima kasih terima kasih spekernya prop terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof Suaranya kayaknya sudah kedengaran tapi belum nyambung ini Prof terima kasih terima kasih Terima kasih terima kasih terima kasih Silahkan menyampaikan kata sambutan, Prof. Oh ya, bermasalah. Sudah, sudah, Prof. Sudah. Ya, Prof. Ditunggu, Prof. Dalam proses. Bapak-Ibu, mohon maaf, Prof. Lagi proses untuk masuk ke dalam Zoom. Saya lihat sudah ada Inna Daulai tadi. Inna Daulai, Inna Da. Tapi kita tunggu, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan forum ini kepada moderator Bapak Mansur Keling, MPD Ekonomi, dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita merupakan umat beliau yang mendapatkan sahabatnya di akhirat kelahan nanti. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Yang kami hormati yaitu ayah Anda, Profesor Dr. Haidar Putradaulai, MA. Semoga beliau diberi umur yang panjang, sehat selalu, supaya bisa membimbing kita ke depannya lagi. Yang kami hormati juga Dr. Mardianto, MPD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan, Winsu Medan. Dan yang kami hormati juga Dr. Maknus Sukri, MPD, yaitu koordinator diskusi kita pada hari ini. Begitu juga yang kami hormati yaitu para pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Phil Alan Darmawan, MSI. Ibu Dr. Mina Elwidah, MA. Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahutra, MPD, MSI. Dan Bapak Dr. Yusuf Hadi Jaya, MA. Dan yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dapat bergabung pada kesempatan ini. Ada pun tema yang kita usul pada diskusi ini ialah tentang Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu mengatuh kepada Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ini menjadi polemik serta menjadi kontroversia di kalangan banyak pihak, sehingga sangat luar biasa kita diskusikan pada hari ini dan sangat menarik. Dan pemateri kita ini dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda, semoga menjadi cukup menarik nanti untuk kita diskusikan. Maka dari itu, untuk tata tertib diskusi kita nanti, untuk pemateri kita beri kesempatan untuk menjabarkan materinya maksimalnya 15 menit setiap pemateri. Sesudah pemateri menyampaikan materinya, maka kita lanjutkan dengan diskusi dan tanah jawab. Untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama kita yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Phil Alan Darmawan MSI, Bapak Alan sudah hadir Pak? Pak Alan, bisa mendengar suara kami Pak? Mungkin Pak Alan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh koordinator diskusi kita pada tadi, yaitu Pak Sukri, mungkin Pak Alan belum bergabung bersama kita. Oke, kita lanjut ke para pemateri kedua, yaitu Ibu Dr. Mina Elwida, MAG. Oke, yang mana Ibu ini merupakan lulusan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, jurusan administrasi pendidikan. Karangan buku yang telah diterbitkan dari Belau, ialah antara lain Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Kepemimpinan Mutu Madarasa, Manajemen Strategi Peningkatan Mutu, dan sekarang Belau menjabat sebagai dosen sekaligus sebagai ketua program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pasta Sarjana, UIN Sultan Taha Saiput Dinjambi. Kepara Ibu, kami persilakan. Ya, adminnya bisa dibantu ya, Pak Pak. Bisa sih Ibu. Saya juga. Terima kasih. Baik, sekitar langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, Bapak Profesor Dr. Haidar Putra Daulai MA, sebagai tokoh bagi kita. Kemudian yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Tendirah, Dr. Merdianto MPD. Kemudian yang saya hormati juga, Bapak Dr. Sukri MPD, kemudian narasumber, ada Pak Dr. Alan, kemudian Pak Tengku, dan Pak Yusuf. Semua narasumber lah pokoknya pada siang hari ini, dan hadirin yang berbahagia. Yang pertama tentu saja ucapan syukur, karir Allah, di mana seperti kita menggenggam air yang tak tergenggam, kemudian merengkuh angin yang tak terengkuh, maka sebagai hamba Allah yang beri, tentu kita sepatutnya untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita semua. Kemudian selanjutnya saya juga merasa sangat berbangga ya, karena pada dasarnya, silaturahim bagi saya khususnya, kepada Pak Sukri ya, Pak Dr. Sukri, ini kan ibaratnya masih seumur jagung, tapi luar biasa semangat beliau yang dituarkan kepada saya, sehingga memberikan semangat yang berkobar begitu ya, membuat saya hadir pada ruangan ini. Dan saya juga sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya ya, untuk Pak Sukri dan Pak Sukri, di UIN Sumatera Utara Medan, luar biasa ini kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi kita semua ya, sehingga nanti pada akhirnya akan terjalin tidak hanya sharing dari ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan, tapi juga banyak hal yang bisa kita dapati, apalagi kita baru ya, Pak Dr. Sukri, melakukan MOE ketika datang ke Jambi ya. Ya, langsung saja, ini kan cerita tentang terkait masalah di putri stek, dan pengetahuan kita seperti dihadapkan pada dua apa ya, berkelindan. Kenapa? Ketika sampai pada hari ini, kita belum tertutaskan ketika bicara tentang etika, bagaimana sudah disimbang oleh Pak Dekan tadi ya, banyak pergeseran nilai-nilai yang terjadi di kalangan mahasiswa kita, ditambah lagi kita disubuhkan dengan permendiput riset tentang ini, ini ya, BPKS. Maaf Bu, suaranya macet-macet Bu, terputus-terputus Bu. jadi sangat pentang gitu ya. Ya Bu, suaranya putus-putus Bu. Ya, berbagai pro dan menurut-menurut. Kenapa? Jaringan kayaknya ya, sinyal. Ini udah jelas Bu. Ya, sekiranya itu ya, ya, sebagai pengantar ya, bahwa permendiput riset itu, ya, di nomor 30 tahun 2021, saat ini memang sangat ramai diperbincangkan dan menuai berbagai macam tanggapan dari berbagai kalangan, khususnya pada dunia kampus gitu saja ya, di mana permendiput riset ini dinilai atau dianggap melegalkan seks bebas ya, kalau sebagian kita menanggapinya. Misal dalam pasal 4 ya, disebutkan bahwa jika seorang mahasiswa perguruan tinggi X misalnya ya, mengalami kekerasan seksual, kita langsung saja nih kayaknya nih Pak, diskusinya ya, karena ini menjadi inti ya, dari permendiput risetik ini ya, yang dilakukan oleh mahasiswa pada perguruan tinggi yang lain, maka satu kampus tersebut itu merujuk kepada permendiput PPKS ini ya, untuk penanganannya, dan selain itu permendiput risetik ini dianggap mampu merinci berbagai bentuk tindakan dengan konsekuensi misal kompensi administratif gitu ya. Kemudian, kalau kita merujuk kepada pasal 5, yang tindakan kekerasan seksual, ya itu dibunyikan ya, disampaikan bahwa verbal, non-fisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi ya, dan persoalan yang mengembuka ketika kita mencoba untuk mencermati 2 ayat F sampai 8 poin, kalau nggak salah ya, kalau kita lihat pada permendiput itu, kelihatan sekalian ketika ada ungkapan tentang tanpa persetujuan korban. Nah, ini, ini barangkali yang menjadi perbincangan yang hangat begitu ya, yang menyebabkan ya mungkin semacam polemik di dunia kita gitu ya. coba kita lihat ya, misal dalam kata tanpa persetujuan korban, itu memang menjadi alasan hukum atas terjadinya tindakan seksual. Nah, intinya bahwa bila adanya persetujuan, kan begitu logikanya ya, maka tidak dikategorikan PPKS gitu. Nah, memang hal ini memang perlu penjelasan sih sebenarnya dengan kata yang baku ya, sehingga multi-tapsirnya itu menjadi bisa diakomodir waktu itu. Nah, bila tanpa persetujuan korban yang dikategorikan PPKS, sedangkan bila melalui persetujuan korban dikategorikan fotografi dan melanggar undang-undang. Nah, yang kedua kita melihat unsur-unsur yang ada dalam istilah inilah barangkali yang sehingga mengalir dan seperti ini bahas aja saya kira ya, karena penafsiran dari berbagai macam kalangan itu memang menimbulkan tidak bisa dibendung gitu ya. Karena memang orang-orang sekarang kan dari aspek analisisnya itu sudah sangat luar biasa ya, tajam kan begitu ya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk mungkin lebih mengarah kepada makna-makna yang sesungguhnya apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. di sini untuk makna-makna Halo Bu Halo Bu Bapak-Ibu Bapak-Ibu sekalian mungkin ada kendala di Ibu Minah Ya Bu Bisa dilanjutkan Bu Ya Bu Saya cek supaya takut nanti diganggu lagi oleh sinyal gitu ya Jadi memang ada beberapa hal yang memang harus kita tunjukkan lah begitu ya menjadi ruang diskusi kita pada hari ini bahwa sebenarnya ketika kita membuat suatu aturan maka memang perlu untuk disusun aturan yang berlaku dimana kita tahu bahwa negara ini kan adalah negara hukum gitu ya kadang memang acapkali aturan-aturan yang dibuatkan itu bertolak belakang dengan aturan yang produk hukum itu disusun kadang-kala dalam waktu yang 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 sehingga terakhirnya produk hukum itu kehilangan universitalitasnya meski diberlakukan secara universal ya nah menyikapi hal ini itu memang sejatinya seluruh pihak yang terkait misal dalam hal ini lebih banyak mengarah kepada menikumham ya perlu melakukan penelusuran sebenarnya dan evaluasi atas produk hukum yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sebagai produk hukum yang ilegal dan diperbaiki nah kemudian produk hukum itu prosesnya itu kan panjang sebenarnya ya nah sesungguhnya harus dipertimbangkanlah faktor-faktor hukum lainnya adanya misal perlu sosialisasi dan ditelak oleh pihak yang berkompeten dilintas lembaga ya sebelum diundangkan begitu mestinya kan seperti itu sehingga melalui langkah ini maka perbedaan tafsir akan dapat diminimalisirkan sehingga memperkaya muatan produk hukum yang akan diterapkan nah kemudian untuk isu kontemporer yang berkembang tidak apa-apa sebenarnya kita mundur selangkah untuk maju sepuluh langkah gitu jadi ini sebenarnya menjadi konsep berfikir nah kadang-kadang kan yang terjadi di lapangan kesan terburu-buru kesan tergesa-gesa itu diatakan baik ya kalau ini didasarkan oleh berbagai macam ya mungkin dalam tanda petik kepentingan-kepentingan tertentu begitu ya yang jelas bahwasannya ketika melihat bahwa ini merupakan sebuah koreksi ya mesti semuanya harus legowo gitu ya dan polemik yang muncul atas sesuatu yang dikeluarkan itu ya mestinya kita belajar untuk menjadi seorang yang bijak lah begitu ya bahwa suatu aturan apalagi yang berhubungan dengan hajat hidup ya manusia nah itu tentunya memang harus disusun secara matang gitu ya dan tentu saja harus melibatkan mestinya para ahli lintas lembaga ya ada pendidikan sosial kemudian budaya dan seterusnya gitu ya nah inilah sebenarnya yang kalau kita lihat dalam konsep Islam itu kan perlunya musyawarah sebenarnya seperti itu artinya bahwa konteks musyawarah untuk memperoleh apa namanya mufakat itu ya memang harus dilandaskan kepada hal-hal yang dengan mempertimbangkan apa yang sudah kita sampaikan tadi gitu ya jadi ini saja saya kira ya sebagai anggaplah sebagai pengantar saya bukan sebagai narasumber kayak terlalu berat juga ya bicara tentang ini karena basic saya juga bukan di bagian ini begitu ya tapi kita mencoba untuk menyoroti bahwa ini ada sesuatu yang memang harus kita apa ya kita sikapi begitu ya dengan tentu saja berpikirnya adalah berpikir positif begitu sehingga dengan demikian ketika nanti dalam diskusi bisa kita menjadi sebuah rekomendasi kita setujunya kemana nih gitu ya jangan-jangan ada yang mendua disini begitu ya yang setuju ada yang tidak setuju tapi kita mencoba untuk mendudukan bahwa ini ada sesuatu yang patut untuk kita soroti kemudian kita telah lebih dalam sehingga mudah-mudahan karena kita merupakan bagian lagi kita adalah orang kampus yang merupakan bagian dari sistem yang ada di dalam negara kita yang juga memiliki amanah dan tanggung jawab untuk para mahasiswa kita sehingga kita akan mendudukan sebuah pantu soalan ini menjadi persoalannya sekitar seperti itu ya bikin saja ya Bapak Ibu sekalian kalau tadi ada pantun saya juga ingin berpantun juga ke Tanggorajo membeli es tebu sungai sehingga sebentar di Ramayana selamat datang Bapak dan Ibu segala kekurangan mohon diterima terima ya ya baik demikian saja Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 luar biasa ya Waalaikumsalam dari materi yang pertama yaitu Ibu Dr. Mina Elwida semoga Ibu sehat-sehat selalu berbalas pantun tadi dengan Pak Makmur untuk selanjutnya yaitu pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahudra MPD MSI beliau merupakan lulusan dokter pendidikan IPS konsentrasi geografi Universitas Siakuala Bandar Aceh pengalaman beliau yaitu sebagai medical representative di PT Pahrenhe setiap bagian kepegawaian dinas pendidikan dan pengajaran di Kota Langsa masuk bag kepegawaian dinas perhubungan Kota Langsa dan beliau sekarang sebagai dosen di FKIP Universitas Samutra Aceh kepada beliau kami persilahkan persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Mansur Teling Alhamdulillah 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 Il-Badi'il-Hadi Il-Bayani Mahya'i Wasyadi Amadda Arfa Panuha Wasama Samsal Bayani Fi Suduri Ulama Ashadu Allah Ilaha Illallahu Wahdahu La Sharikalah Wa Ashadu Anna Muhammad Dan Abduhu Warasuluhu La Nabiya Ba'da Uji Sita Syukur Marilah Sama-sama Kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Pada Suri Hari Ini Kita Masih Bisa Bertatap Wajah Menggunakan Zoom Meeting Saya Katakan Hari Ini Tidak Lain Dan Tidak Bukan Hanya Untuk Memperat Hubungan Silaturahmi Di Antara Kita Selawat Dan Salam Tak Lupa Pula Kita Hadiahkan Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Bapak Ibu Yang Luar Biasa Yang Saya Hormati Bapak Doktor Mardianto MPD Selamat Suri Assalamualaikum Pak Mardianto Waalaikum Assalam Warahmatullahi Iya Bapak Iya Pak Mardianto Ini Pernah Saya Undang Kacetamiang Waktu itu Melatih Guru-guru Ya Pak Sama Pak Ustiananda Dan Abis itu Ada Bu Minah Bu Doktor Minah Elwidah Ini Dari Uwin Jambi Bu Minah Dari Uwin Jambi Tadi Tadi Ada Pak Alan Pak Alan Belum Masuk Ya Pak Alan Doktor Alan Doktor Alan Ini Juga Kawan Saya Kuliah Loh Dia Satu Saya Kepingin Riuni Juga Di Jum Meeting Ini Cuman Belum Masuk Doktor Alan Habis Itu Ada Bapak Doktor Yusuf Hadijaya Habis Itu Abang Anda Saya Abang Anda Doktor Mak Mursuk KMPD Salam Hormat Dari Adinda Yang Saya Hormati Peserta Diskusi Ilmiah Sama Seperti Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Minah Elwidah Seharusnya Memang Saya Katakan Kita Bukan Sumber Karena Kita Adalah Basic Basic Orang Manajemen Pendidikan Tapi Tidak Jadi Masalah Memberikan Sumbang Sisa Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Ini Permendikbud Ristek Baik Nah Jadi Di Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Saya Coba Menyingkron Dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Karena Saya Di Aceh Jadi Kalau kita Lihat Sama Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Minah Tadi Di Pemendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 2 Ada Beberapa Poin Ini Memperlihatkan Alat Poin B Memperlihatkan Alat Kelaminya Dengan Sengaja Tanpa Persetujuan Korban Itu Maksud Bu Minah Tadi Juga Sama Berarti Kalau Disetujui Oleh Korban Sah 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 Saja Tidak Jadi Masalah Kan Seperti Itu Tetapi Ada Beberapa Komentar Yang Saya Lihat Memang Dari Kementerian Itu Sendiri Dan Ada Beberapa Komentar Dari Pakar Hukum Tata Negara Katanya Disitu Ada Kata Kunci Yaitu Adalah Kekerasan Seksual Yang Jadi Masalah Disini Adalah Kekerasan Seksual Yang Jadi Masalah Ini Adalah Kekerasan Seksual Kalau Seandainya Disetujui Maka Tidak Akan Terjadi Kekerasan Seksual Tetapi Akan Terjadi Bisnis Seksual Ini Yang Jadi Kontroversi Tidak Akan Terjadi Kekerasan Seksual Akan Terjadi Adalah Pemainan Seksual Bahasanya Atau Bisnis Seksual Nah Inilah Yang Menjadi Masalah Hal ini Yang Kedua Menyampaikan Ucapan Yang Memuat Rayuan Lucon Atau Siulan Yang Menuansa Seksual Pada Korban Nah Yang Ini Ini Indikatornya Yang Tidak Jelas Indikatornya Indikator Lucon Itu Apa Indikator Siulan Itu Apa Harusnya Di dalam Permain Itu Ada Indikator Indikator Lagi Karena Tidak Bisa Kita Hindari Seorang Dosen Itu Akan Melaksudkan Ice Breaking Bahasanya Itu Termasuk Lelucon Tapi Di Sini Benuansa Seksual Pada Korban Benuansa Seksual Benuansa Seksual Ini Indikatornya Apa Kadang-kadang Kalau kita Lelucon Itu Secara Tidak Langsung Kadang-kadang Banyak Ketika Kita Menceritakan Suti Dan Tejo Apalah Kalau Seandainya Dulu Namanya Kita Seorang Dosen Ngomongnya Sedikit Terlepas Ini Dengan Yang Poin D Menatap Korban Dengan Nuansa Seksual Dan Atau Tidak Nyaman Menatap Korban Dengan Nuansa Seksual Ini Indikatornya Apa Ini Yang Jadi Masalah Nah Habis Itu Itu Di Pemendikbud Tapi Pemendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Kalaupun Seandainya Kita Sandingkan Dengan UPA Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Keistimewan Profesidaya Istimewa Aceh Pasal 3 Yang menyatakan Bahwa Pelaksanaan Saya Istimewa Keistimewaan Bagi Aceh Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Permintaan Aceh Pasal 126 Ayat 1 Setiap Pemuluh Agama Islam Di Aceh Wajib Menaati Dan Mengamalkan Seringat Islam Nah Di sini Kalau di Aceh Kita dikunci Di sini Bapak Ibu Kita dikunci Di sini Jadi Kalau Seandainya Diktor Mendikut Nomor 30 Tahun 2021 Itu Mengatakan Bahwasannya Kalau Suka Sama Suka Gak Jadi Masalah Bahasanya Seperti itu Tapi Kalau di Aceh Kita dikunci Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Permintaan Aceh Pasal 126 Ayat 1 Setiap Pemuluh Agama Islam Di Aceh Wajib Menaapi Dan Mengamalkan Sangat Islam Itu dia Di ayat 2 Setiap orang yang bertempat tinggal Atau berada di Aceh Wajib Menghormati Kelaksanaan Jadi Bagi yang bukan Agama Islam Tapi wajib Menghormati Wajib Menghormati Jadi di Aceh Bagaimanapun Permendikut itu Asumsi Para pakar itu Mengatakan Kalau suka Sama suka Itu boleh Tapi kalau di Aceh Kita kunci dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Baik lanjut Nah Di pasal 232 Ayat 1 Ini Berbicara Masalah Kanun Jadi bapak ibu Di undang-undang Pemerintahan Aceh Itu ada di pasal 232 Menjelaskan tentang Kanun Jadi Untuk Mesum dan Halwat Ini ada kanun khusus Bapak ibu Ada kanun khusus Di pasal 232 Ayat 1 Dikatakan bahwa Kanun Aceh Disahkan oleh Gubernur Setelah mendapat Pestujuan bersama Dengan DPRA Berarti Kanun itu Ada dua Ada di tingkat Provinsi Ada di tingkat Kabupaten Kota Nah Bapak ibu Untuk di taparan Desa Hari ini juga Sudah ada yang Dinamakan dengan Resam Gampung Resam Gampung Itu sama persis Dengan aturan-aturan Seperti kanun Yang mengesahkan Siapa? Yang mengesahkan Kalau di Kabupaten Aceh Tamiang Ada dikenal Dengan masyarakat Duduk Setikar Kalau seandainya Di Aceh lain Itu ada disebut Dengan MDS Tuhapet Tuhapet Jadi mereka Yang mengesahkan Bersama dengan Datuk Penghulu Atau Kepala Desa Itu sudah ada Resam Kampung Jadi kalau di tataan Kalau di tataan Provinsi itu Kanun Dan di tataan Kabupaten Kota itu Kanun Tapi kalau di tataan Desa itu ada namanya Dengan Resam Kampung Ini berbicara Masalah Aturan dan Undang-Undang Lanjut Di dalam Kanun tersebut Dikatakan bahwasannya Halwat Atau mesum Adalah Perbuatan Bersunyi-sunyi Antara Halwat Atau lebih Yang berlainan jenis Yang bukan Muhrim Atau tanpa Ikatan perkawinan Jadi Bapak Ibu Mau suka Atau tidak Suka Atau suka Mau sama Suka Kalau seandainya Bukan Muhrim Tanpa Ikatan perkawinan Apapun itu Tetap Kita yang namanya Menerapkan Hukum Apa hukumnya Lanjut Kita lihat Pak Mansur Kling Ini dia Kanun Provinsi Nanggora Dosa Nomor 14 tahun 2003 Tentang Halwat dan mesum Yang mengatakan bahwasannya Pada pasal 22 Setiap orang yang melanggar Ketentuan Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 4 Melakukan mesum Diancam dengan Ubat takjir Rupa dicambuk Paling tinggi 9 kali Paling rendah 3 kali Dan atau denda Paling banyak 10 juta rupiah Paling sedikit 2 juta setengah Nah Ayat 2 nya Setiap orang yang melanggar Ketentuan Sebagaimana dimaksud Pasal 5 Yang memberikan Fasilitas Misalnya hotel Apa segala macam Diancam dengan Ubat takjir Buka gungan Paling lama 6 bulan Paling singkat 2 bulan Atau denda Paling banyak 15 juta Paling sedikit 5 juta Jadi Bapak Ibu Kembali lagi Saya katakan Bahwasannya Banyak sekarang Komentar-komentar Tentang Permendikbudistet Nomor 30 Tahun 2021 Namun Kalau untuk Permend ini Kalau di Aceh Kita tetap Menerapkan Yang namanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh Yang Mengimplementasikan Syariat Islam Terima kasih Saya kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahutra Yang telah Memberikan materi kita Baterinya dihadapan kita bersama Untuk Bapak Ibu sekalian Kalau ada yang ingin bertanya Ditahan dulu pertanyaannya Nanti selesai dari Pemateri menyebarkan materinya Kita akan buka Sistem pertanyaan Dan diskusi kita Untuk selanjutnya Pemateri kita Yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yusuf Haidijaya MA Beliau merupakan Lulusan Doktor Manajemen Pendidikan Pasta Sarjana Universitas Islam Nusantara Bandung Sekarang beliau Sebagai dosen S3 Manajemen Pendidikan Islam Sekaligus Sekretaris Jurusan Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Imuterbiah Dan Keguruan UIN Sumedan Kepada Bapak Kami persilahkan Dengan segala hormat Terima kasih Kepada Saudara Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Bapak Profesor Haidar Putra Daulai Sebagai Pembimbing Kegiatan Diskusi Hari Rabu Di EPTK Winsu Medan Demikian juga Kepada yang terhormat Bapak Dekan EPTK Winsu Medan Bapak Martianto Bapak Doktor Martianto Demikian juga Yang saya Hormati Kemudian juga Yang saya Hormat Yang terhormat Bapak Makmur Sukri Yang Doktor Makmur Sukri Sebagai Ketua Daripada Kegiatan Diskusi Rabuan Kita Ini Kemudian Yang saya Hormati Rekan-rekan Narasumber Yaitu Bapak Alan Darmawan PHD Demikian juga Dengan Ibu Doktor Minah LWDH MAG Dan juga Bapak Doktor Tengku Muhammad Saudra Kemudian Yang saya Hormati Dan juga Berbahagia Kepada Para Peserta Diskusi Kita hari ini Saya Untuk Materi Dalam Apa yang saya Sampaikan Yaitu Tentang refleksi Ajaran Islam Terhadap Etika Norma Dan Moral Dalam Seksualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Bapak Ibu Yang Berbahagia Disini Kita Dapat Melihat Bapak Konsep Etika Itu Norma Dan Moral Itu Dimana Budaya Masyarakat Diciptakan Dengan Menangkap Nilai Utama Yang Akan Jadi Landasan Etika Untuk Perilaku Yang Dihinkan Dari Para Anggota Sehingga Bentuk Kelingkungan Yang Mendukung Bagi Diasetannya Kinerja Masyarakat Yang Akuntabel Dan Produktif Lanjut Kemudian Nilai Itu Bersifat Normatif Yaitu Sebagai Faktor Penentu Internal Terhadap Apa Yang Baik Dan Apa Yang Buruk Dalam Diri Individu Misalnya Nilai Tauhid Keadilan Dan Kemakmuran Yang Akan Termanispetasi Dalam Tingkah Laku Terus Dalam Kesempatan Ini Atas Lagi Bukan Dalam Kesempatan Ini Dalam Kesempatan Dalam Kesempatan Ini Saya Akan Lebih Banyak Mengulas Perspektif Agama Baiklah Akan Saya Awali Yaitu Dengan Mengutip Quran Surah Al-Hujurat E13 Sebagai Berikut Yang Artinya Wahai Manusia Sungguh Kami Telah Menciptakan Kamu Dari Seorang Laki Laki Dan Seorang Perempuan Kemudian Kami Jadikan Kamu Berbangsa Bangsa Dan Bersuku Suku Agar Kamu Saling Mengenal Sesungguh Yang Paling Mulia Diantara Kamu Di Sisi Allah Ialah Orang Yang Paling Bercakwa Sungguh Allah Mengetahui Lagi Bahagian Seliti Itu Dan Juga Dari Kisah Kisah Dalam Al-Quran Dalam Surat Yusuf Ayat 21 Hingga Ayat 36 Kita Dapat Mengertai Nabi Yusuf Mampir Terjurumus Dalam Hubungan Suka Sama Suka Artinya Sebagai Manusia Normal Nabi Yusuf Assalam Juga Mau Tetapi Karena Tidak Diperbolehkan Atau Dilarang Oleh Allah Subhanahu Atala Maka Ia Tidak Mau Dan Takut Untuk Melakukan Perzinahan Atau Perselingkuhan Sebagai Penutup Ternyata Permendik But Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Pencegahan Kekerasan Seksual Ini Itu Mengadopsi Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Yang Ditolak Oleh Masyarakat Luas Di DPR 2014 2019 Lalu Sehingga Dasar Hukumnya Dasar Hukum Terbitnya Dipandang Kurang Jelas Kemudian Begitu juga Dengan Tantolan Hukumnya Nah 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 Untuk itu Dalam diskusi ini Saya Dibasukkan beberapa prinsip Tapi Tidak Dibasukkan Dibasukkan Prinsip Dengan Peningkatan Iman Dan Takwa Serta Alakur Kalimah Begitu Juga Pada Pencegahan Oleh Perguan Tinggi Nah Disitu Wajib Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Disana Juga Tidak Dimasukkan Peran Agama Yang Justru Sangat Penting Dan Efektif Dalam Mencegah Terjadi Kekerasan Seksual Dimaksud Contohnya Dalam Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 32 Bismillahirrahim Wala Takrobu Zina Inna Hukana Fahisyah Wasa' Sabila Kemudian Pencegahan Dan Kekerasan Seksual Dilaksanakan Melalui Kegiatan Kegiatan Keagaman Yang Mampu Memperluas Suasan Ilmiah Meningkatkan Iman Dan Takwa Menjaga Kesehatan Jasmani Serta Mengasah Keterampilan Dan Kecerdasan Selanjutnya Pada Bapak 4 Satuan Tugas Pencegahan Dan Kekerasan Seksual Pada Pasal 23 Membentuk Satgas Sebenarnya Kalau Masalah Memang Hebat Duda Hani Seksual Ini Pengawasan Allah Subhanahu Sala Itu Yang Paling Sumpurna Kemudian Allah Menciptakan Malaikat Rokib Dan Atif Yang Mendapat Sebutan Kiraman Dan Katibin Dijelaskan Nama Al-Quran Surah Al-Infitor Ayat 10 Sampai 11 Karena Memang Sangat Sulit Mengontrol Perzinaan Di Tengah Masyarakat Yang Deras Mengalami Globalisasi Dan Pergaulan Yang Cenderung Semakin Bebas Termasuk Khusususnya Di Perbuatan Tinggi Karena Hanya Para Pelaku Zina Itu Dengan Allah Sajalah Yang Mengetahui Perbuatannya Nah Kemudian Juga Itu Yang Tadi Sudah Disebutkan Juga Yaitu Mengenai Perasa Tanpa Persetujuan Korban Sedangkan Konsensus Yang Disepakati Bangsa Indonesia Sesuai Normal Pancasila Dan UD45 Bahwa Hubungan Seksual Baru Boleh Dilakukan Dalam Konteks Lembaga Pernikahan Dalam Frasa Tanpa Persetujuan Korban Terkandung Makna Persetujuan Seksual Atau Seksual Konsen Artinya Dibolehkan Kalau Dilakukan Atas Dasar Suka Sama Suka Hal Tersebut Bertolak Belakang Dengan Ormah Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dimana Perzinaan Dianggap Sebagai Perlaku Asusila Dan Diancam Antidana Pasal 284 KUHP Misalnya Mengancam Penjara Bagi Yang Melakukannya Lanjut Terakhir Dalam Undang Nomor 39 Tahun 99 Tentang Hak Asasi Manusia Juga Masih Menambahkan Peran Aturan Agama Dalam Hak Kuam Bita Dalam Pasal 50 Dalam Undang Berbunyi Wanita Yang Telah Dekas Dan Menikah Berak Melakukan Perbuatan Hukum Seliri Ketuali Ditentukan Lain Oleh Hukum Agamanya Nah Kemudian Juga Pasal Undang Undang 39 Nomor 39 Tahun 99 Itu Satu Konsideran Yang Tercantum Dalam Pembentukan Permendikbud Tristek Nomor 30 Tahun 2021 Selain Itu Undang Undang Sis Diknas Yang Juga Dicantukan Sebagai Konsideran Pada Dasarnya Memiliki Semangat Yang Berlandaskan Moral Pancasila Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Kurangnya Mohon Maaf Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Banyak Terima kasih Kita Ucapkan Kepada Bapak Doktor Yusuf Hadi Jayang Yang Telah Menyampaikan Materinya Di hadapan Kita Bersama Untuk Selanjutnya Yaitu Pemateri Terakhir Yaitu Dari Bapak Doktor Phil Alan Darmawan MSI Bapak Alan Sudah Bergabung Sama Kita Pak Halo Assalamualaikum Sudah bergabung Alhamdulillah Sudah bergabung Bersama kita Ya Kepada Bapak Kami Persilahkan Boleh Di-share Ini Pak Oh Boleh Pak PowerPointnya Saya Tidak pakai laptop Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Hormati Bapak Doktor Mardianto Bapak Narasumber Dan Bapak Magmur Sukri Yang sudah Mengundang saya Saya merasa Terhormat sekali Dan senang sekali Bisa Bergabung Di acara ini Perdebatan Akhir-akhir ini Membuat Saya penasaran juga Tentang Permendikbud ini Dan terutama Tentang Kekerasan Di Dunia pendidikan Dan Saya datang Dengan satu Pertanyaan Pertanyaan Kunci Tentang Mengapa Kekerasan itu Bisa terjadi Di lembaga pendidikan Bukankah Lembaga pendidikan itu Tempat Kita Membimbing Dan Melahirkan Generasi Yang Beriman Bertakwa Yang Berilmu Jadi Itu yang Pertanyaan Yang muncul Dan Menggelitik Dan Nanti kita akan Meninjau Unda Permendikbud 30 2021 Jadi Dari studi Saya Saya melihat Bahwa Kekerasan itu Muncul Di dunia pendidikan Itu Lahir dari Satu Interaksi Sosial Lahir dari Kekerasan itu Muncul Dalam Dalam Sebuah Relasi Yang Tidak Seimbang Ketika Kuasa itu Ada di Satu Kutub Dan Tidak ada Kuasa di Kutub lain Misalnya Jadi Misalnya Begini Kita Hubungan Antara Dosen Dan Masiswa Kita Menghormati Dosen Ya itu Bagus Kita Menghormati Senior Itu Bagus Tapi Ketika Kuasa Ada Muncul Di situ Dan Si Dosen Misalnya Menggunakan Itu Menarik Kuasa Itu Misalnya Kekutubnya Dia Secara Tidak Langsung Tentu Ini Secara Halus Dan Simbolik Dia Tunjukkan Bahwa Saya Yang Menentukan Kamu Lulus Atau Tidak Nah Itu Kan Mahasiswa Tahu Sebenarnya Atau Kita Menghormati Senior Oke Satu Tahun Dua Tahun Di Atas Kita Tapi Kalau Itu Kalau Kuasa Itu Muncul Di Dalam Relasi Itu Kemudian Ditarik Ke Satu Kutub Misalnya Ke senior Dan Dia bisa Seolah-olah Bisa Melakukan Apa Aja ke Junior Itu Yang Bisa Berakibat Pada Kekerasan Jadi Menurut Saya Selama Relasi Itu Bisa Check and Balance Misalnya Ini Terjadi Dalam Lingkungan Sehari-hari Misalnya Kita Selalu Bernegosiasi Dosen Juga Mau Mengeluarkan Kebijakan Mau Mengambil Keputusan Misalnya Atau Pihak Fakultas Atau Universitas Mau Mengambil Keputusan Kan tentu Ada 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 Pertimbangan Misalnya Kalau kita Ambil Keputusan Ini Jangan-jangan Mahasiswa Protes Jadi Itu Ada Upaya Untuk Menyeimbangkan Kuasa Itu Relasi Misalnya Kalau Misalnya Ketua Prodi Atau Ketua Jurusan Mau Mengambil Keputusan Ini Yang Berdampak Ke Mahasiswa Mahasiswa Bisa Protes Jadi Kalau Ada Ada Upaya Menegosiasi Dan Menarik Apa Menjaga Keseimbangan Itu Itu Bagus Tapi Kalau Dia Condong Ke Salah Satu Dan Itu Bisa Itu Bisa Jadi Berakibat Kepada Kekerasan Misalnya Senior Bisa Melakukan Apa Aja Ke Junior Ini Kita Lihat Di Banyak Kasus Di IPDN Atau Dulu STPDN Kan Itu Terjadi Senior Yang Melakukan Sesuatu Ke Junior Dan Laki-laki Dan Perempuan Juga Kan Ada Banyak Yang Berasumsi Bahwa Perempuan Itu Dilihat Sebagai Objek Saja Jadi Bisa Disentuh Bisa Dilihat Dengan Secara Yang Sensual Atau Disentuh Jadi Asumsi Itu Banyak Yang Bagian Dari Banyak Orang Yang Berasumsi Begitu Dan Itu Yang Bisa Juga Berakibat Kepada Kekerasan Lanjut Nah Secara Institusi Kita Mau Lihat Bahwa Kekerasan Di Dunia Pendidikan Itu Memang Apa Ya Akibat Dari Desain Dari Tatanan Nilai Dan Wacana Yang Ada Di Lembaga Pendidikan Misalnya Relasi Tadi Kalau Kita Bawa Untuk Melihat Kedalam Kelembaga Lembaga Pendidikan Kita Itu Mewujud Dalam Beragam Jenis Misalnya Ada Beberapa Jenis Misalnya Kekerasan Simbolik Kekerasan Simbolik Ini Misalnya Kalau kita Wisuda Atau Yudisium Itu Diatur Berdasarkan Indeks Prestasi IPK Misalnya Yang Paling Tinggi Di Membuat Hirarki Itu Secara Simbolik Kekerasan Atau Indoktrinasi Misalnya Jadi Lembaga Pendidikan Itu Jadi Arena Pertarungan Ideologi Misalnya Jadi Ada Kelompok Yang Memaksakan Ideologinya Misalnya Kalau dulu Ada Penataran Jadi Negara Sangat Berkuasa Dan Menentukan Tafsir Pancasila Dan Itu Harus Diajarkan Ke Calon Mahasiswa Atau Calon Siswa Di Sekolah Atau Di Universitas Jadi Ada Indoktrinasi Satu Nilai Atau Ideologi Lalu Ada Juga Jenis Lain Misalnya Kekerasan Struktural Jadi Lembaga Pendidikan Itu Ingin Memastikan Kepatuhan Kepatuhan Anak-anak Mengontrolnya Itu Makanya Kalau kita Lihat Kita Bandingkan Desain 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 Ruang Misalnya Kalau kita Lihat Sekolah Atau Kampus Ruang-ruang Itu Disusun Ada Koridor Ada Ruang-ruang Kelas Itu Mirip Seperti Misalnya Rumah Sakit Dan Penjara Jadi Memang Dibuat Didesain Untuk Memonitoring Mengontrol Supaya Ini loh Kepatuhan Dan Biasanya Kita Memberi nilai Kepada Dengan Wacana Bahwa Inilah Anak yang Baik Inilah Anak yang Penurut Ini yang Nakal Ini kita Membuat Seperti itu Dan Itu Terciptalah Sekolah Dulu Ada Saya pernah Sekolah Ada kelas Unggulan Berarti Disitu yang Paling pintar-pintar Ada kelas yang Bandal-bandal Yang paling bandal Lalu ada juga Jenis kekerasan fisik Misalnya Bullying Perundungan Jadi Ada yang Misalnya Dilihat Agak aneh Oleh teman-temannya Bisa Diejek Bisa Di Secara fisik Disentuh Di Jadi Bully Diejek Dihina Misalnya Atau pengasingan Dikeluarkan Dari Dari Lingkungan Teman-temannya Dan ada Kekerasan Seksual Kekerasan Yang Spesifik Nanti Yang kita Bahas Terkait Dengan Permendik Jadi Ini kira-kira Dimensi Yang lebih Luas Kalau mau Melihat Kekerasan Di dunia Pendidikan Dan nanti Dimana Undang Permendik Ini Posisinya Lanjut Dan itu Kekerasan Itu Yang tadi Kita Lihat Itu Biasanya Memanfaatkan Struktur Struktur Kekuasaan Jadi Misalnya Dosen Berkuasa Atau Dia Dekat Dengan Pejabat Misalnya Atau Dia memang Pejabat Jadi Ada Struktur Dan Ada Kekerasan Itu Selalu Terkait Memanfaatkan Itu Memanfaatkan Posisi Jadi Ada posisi Yang lebih Berkuasa Dia bisa Melakukan Sesuatu Kepada Orang Yang Tidak Punya Kuasa Misalnya Dan Transmisi Misalnya Kekerasan Itu Diturunkan Misalnya Junior Junior Yang baru Masuk Mahasiswa Baru Itu kan Ada Ospek Ada Orientasi Kampus Misalnya Dia bisa Misalnya Saya ingat Dulu Kalau Aturannya Apa Pasal Satu Senior Selalu Benar Pasal Dua Kalau Senior Salah Kembali Pasal Satu Jadi Junior Selalu Salah Senior Selalu Benar Jadi Ditransmisikan Nanti Yang jadi Junior Ini Dua Tahun Lagi Yang jadi Senior Dia Lakukan Juga Hal Yang Sama Misalnya Jadi Ada Transmisi Ada Dari Tahun Ke Tahun Itu Dituruhkan Kemudian Kekerasan Itu Memanfaatkan Atau Berlindung Di balik Norma Jadi Misalnya Kita Menghormati Dosen Kita Kita Menghormati Senior Kita Itu kan Baik Itu Norma Kebiasaan Yang baik Ada nilai Di situ Tapi Kekerasan Itu Memanfaatkan Itu Misalnya Karena Kita Hormat Kita Segan Kita Ya Atau Kita Hormat Kepada orang Lebih tua Atau Kepada guru Kita Tapi Itu Itulah Yang bisa Dimanfaatkan Kita Hormat Kepada senior Tapi Itu yang Dimanfaatkan Untuk Memaksakan Apa yang Apa yang Dia mau Misalnya Jadi Jadi Itu Bagaimana Kekerasan Itu Dicoba Kekerasan Itu Muncul Dari Dari Situ Nah Dari Sini Kalau kita Lihat Secara Keseluruhan Dimensi Kekerasan Itu Dan Kekerasan Seksual Itu Satu Dari Banyak Jenis Dan Permendikbud Ini Yang ingin Mengatur Itu Misalnya Negara Ingin Memastikan Keamanan Setiap Warga Akademik Jadi Permendikbud Ini Mencakup Hanya Itu Satu Gender Based Violence Atau Kekerasan Seksual Tapi Kekerasan Yang lain Tidak Tidak Diatur Dan Disitu Negara Sebenarnya Matal Matal Puasa Bang Ada Lagi Mas Itulah Ingat Bulan Puasa Kita Tidak Boleh Nipu Kalau Kita Nipu Bisa Batal Puasa Kita Eh Bang Bisa Bantah Di Mana Mohon Bapak Ibu Yang Dimutkan Bapak Ibu Akademik Misalnya Dengan Aturan Ini Dengan Misalnya Membuat Satu Mekanisme Pengaduan Jadi Kenapa Misalnya Banyak Kasus Akhir-akhir Ini Yang Muncul Di Media Bahwa Ada Kekerasan Seksual Berdalih Misalnya Bimbingan Skripsi Jadi Mahasiswa Mahasiswi Itu Disentuh Atau Diraba Nah Itu Dia Gak Berani Gak 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 Melawan Karena Itu Kemana Mekanisme Pelaporannya Atau Mau Mengadu Kemana Jadi Permendikbud Ini Yang Yang Saya Lihat Dari Pandangan Saya Itu Ingin Memastikan Itu Memanciptakan Rasa Aman Dan Membuat Satu Mekanisme Pencegahan Dan Dan Penanganan Tapi Dia Hanya Kekerasan Seksual Kalau Kita Lihat Tadi Di Atas Ada Banyak Jenis Kekerasan Yang Ada Di Dunia Pendidikan Dan Ini Dibuat Permendikbud Ini Ini Dari Perspektif Korban Kalau Kita Lihat Bagaimana Dia Mengatur Pencegahan Jadi Ada Sosialisasi Ada Di Universitas Misalnya Supaya Menanamkan Nilai-nilai Itu Yang Menghormati Perempuan Yang Menghormati Orang Lain Jadi Terus Ada Pendampingan Kalau Ada Korban Didampingi Ada Saksi Dilindungi Ada Pelaku Dikenakan Sanksi Dan Korban Yang Trauma Itu Dipulihkan Jadi Ada Satu Mekanisme Yang Saya Lihat Yang Itu Dari Perspektif Korban Dari Sudut Pandang Korban Bagaimana Universitas Menciptakan Satu Lingkungan Yang Kondusif Dan Satu Mekanisme Pencegahan Dan Pelaporan Yang Menyeluruh Lanjut Dan Ini Tentu Dalam Konsepnya Begitu Tapi Dalam Implementasinya Itu Yang Mesti Kita Diskusikan Saya Kalau Dengar Soal Frasa Apa Tadi Yang Banyak Dibahas Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Korban Itu Kekerasan Disentuh Tanpa Disentuh Bagian Dari Tubuhnya Tanpa Persetujuan Korban Itu Kekerasan Jadi Banyak Wacana Soal Itu Tadi Dibahas Jadi Kalau Setuju Kalau Menurut Saya Ada Orang Yang Mau Dibigitu Disentuh Bagian Dari Tubuhnya Misalnya Dengan Maksud Yang Sensual Dia Setuju Itu Saya Rasa Sulit Itu Hampir Tidak Ada Artinya Tafsir Itu Agak Kurang Pas Dengan Maksudnya Korban Setuju Itu Tidak Apa Tidak Ada Misalnya Tanpa Persetujuan Korban Dibalik Jadi Kalau Korban Setuju Itu Suka Sama Suka Memang Kalau Kita Lihat Dari Beberapa Kasus Yang Ada Di Media Kita Baca Ada Di Semarang Memang Tidak Protes Karena Tau Kalau Protes Kalau Melawan Misalnya Ini Dosen Menentukan Karena Dia yang Membimbing Skripsi Tapi Itu Bukan Berarti Setuju Misalnya Kalau Dari Kasus Kita Lihat Diam Itu Bukan Berarti Setuju Atau Tidak Melawan Bukan Berarti Setuju Kemudian Yang Perlu Juga Kita Pikirkan Ada Ada Sebenarnya Ini Sulit Jadinya Kalau Kita Lihat Dalam Konteks Interaksi Sehari-hari Di Universitas Atau Di Luar Universitas Jadi Menurut Saya Yang Harus Dilihat Adalah Ada Konteks Akademik Dalam Saya Bertanya Apakah Harus Ada Konteks Yang Khusus Saya Pikir Ada Konteks Akademik Dalam Relasi Yang Itu Kalau Kita Mau Lihat Misalnya Si A Dan Si B Misalnya Dia Mahasiswa Dari Satu Universitas Yang Sama Si A Laki-laki Si B Perempuan Dan Kebetulan Di Luar Mereka Memang Punya Hubungan Asmara Misalnya Di Luar Si A Menyentuh Si B Si B Perempuan Waktunya Tinggal Satu Menit Lagi Pak Ya Ini Terakhir Jadi Memang Mereka Punya Hubungan Asmara Misalnya Satu Menyentuh Yang Lain Yang Si Laki-laki Menyentuh Yang Perempuan Lalu Yang Perempuan Tidak Terima Apakah Itu Kekerasan Memang Mereka Mahasiswa Dan Mereka Berasal Dari Universitas Yang Sama Apakah Itu Dicakup Oleh Permendikbud Ini Itu Kan Juga Perlu Kita Pertanyakan Atau Harus Ada Konteks Akademik Misalnya Si A Dan Si B Pergi Mengerjakan Tugas Bersama Misalnya Itu Ada Konteks Akademik Lalu Menyentuh Misalnya Yang Laki-laki Menyentuh Perempuan Yang Perempuan Tidak Terima Itu Kan Ada Konteks Akademik Apakah Begitu Ini Yang Perlu Didiskusikan Saya Belum Begitu Yakin Karena Ini Perlu Ada Perdebatan Perlu Ada Diskusi Juga Kemudian Kalau Kita Lihat Di UIN Sendiri Bagaimana Rencana Implementasi Apakah Ada Desain Atau Ada Rencana Yang Konkret Untuk Pelaksanaan Permendikbud Ya Saya Rasa Cukup Dulu Dan Saya Kepalikan Ke Pak Moderator Terima Kasih Banyak Kami Ucapkan Kepada Bapak Dr. Phil Alan Darmawan MSI Untuk Informasi Bagi Kita Semua Bahwasannya Bapak Dr. Phil Alan Darmawan MSI Ini Merupakan Lulusan Doktoral Di Jurusan Kajian Budaya Asia Tenggara Di Universiti Hambut Jerman Beliau Juga Pernah Mengajar Di Jurusan Pendidikan Antropologi Universitas Negri Medan 2014 Sampai 2015 Dan Beliau Sekarang Pengajar Di Universitas Hambut Jerman Ya Terima kasih Banyak Pak Sudah Meluangkan Waktunya Bergabung Bersama Kita Pada Hari Ini Bapak Ibu Sekalian Sesudah Kita Mendengarkan Pemaparan Dari Empat Pemateri Kita Tadi Mungkin Ada Dari Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Bertanya Sebelum Bertanya Nanti Disebutkan Dulu Nama Supaya Kami Bisa Memonitor Siapa Yang Akan Bertanya Ya Kepada Bapak Ibu Silahkan Ya Kepada Bapak Sugeng Sukoco Ya Dipersibelahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kami Muliakan Ibu Mina Elwida Bapak Tengku Mohamad Sahudra Bapak Doktor Yusuf Dan Bapak Alan Darmawan Dan Yang Kami Muliakan Bapak Mansur Keling Serta Bapak Doktor Mardianto Selaku Dekan Terbiyat Bapak Ibu Sekalian Nama Saya Sugeng Sukoco Saat Ini Saya Tugas Di Bank Syariah Indonesia Dan Saat Ini Saya Sedang Menjalankan Setiga Bum Winsu Jurusan MPI Terhadap Permendikbud Ini Mungkin Ada Beberapa Kontroversi Yang Harus Kita Pelajari Selaku Pendidik Kepada Mahasiswa Dan Mahasiswi Mata Kuliah Kami Ada Mata Kuliah Isu Isu Mata Kuliah Isu Isu Manajemen Pendidikan Berarti Ini Adalah Isu Isu Ada Sebuah Kekuatan Dan Ada Sebuah Kelemahan Kekuatannya Bagus Kita Sudah Sepakat Bahwa Semua Yang Sifatnya Itu Adalah Berzina Itu Memang Sudah Dilarang Itu Sudah Sepakat Yang Yang Disampaikan Bapak Tengku Tadi Bagus Karena Ada Peraturan Dari Konun Berarti Ada Batasannya Sehingga Dengan Ada Batasannya Memang Luar Biasa Namun Untuk Yang Non Konun Indonesia Non Konun Ini Sepertinya Ada Hal Yang Harus Dibatasi Juga Contoh Kalau Kita Mendidik Anak Itu Kan Harus Memberikan Semangat Yang Tinggi Kepada Anak Atau Maha Sismi Contohnya Dengan Memberikan Reward Kemudian Senyum Kemudian Kita Angkat Apa Dia Semangat Dia Dengan Memberikan Mohon Maaf Reward Kita Kasih Uang 100 Rigu Kalau Bisa Menjawab Pertanyaan Kita Dan Itu Pernah Kita Lakukan Pada Saat Kita Memberikan Ulasan Di YIN Padang Serimpuan Itu Kita Kasih Reward Apakah Juga Itu Bisa Dikategorikan Seperti Itu Dengan Senyum Yang Melebihi Dikatakan Melebihi Seksual Senyum Senyum Membawa Seksual Kemudian Kita Kasih Reward Dengan Kasih Uang Itu Adalah Transaksi Seksual Mungkin 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 Bisa Dijawab Bapak Doktor Yang Empat Orang Tadi Mungkin Ada Batasannya Batasannya Itu Dimana Mohon Kalau Senyum Kemudian Menaikan Semangat Dengan Memuji Apakah Itu Termasuk Di Dalamnya Terhadap Sudah Dikatakan Maksud Permit Dikbud Yang Tadi Mungkin Itu Pak Tengku Pak Doktor Yusuf Kemudian Pak Pak Alam Kemudian Ibu Mina Mungkin Dari saya Terima kasih Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Wb Terima kasih Pertanyaan Dari Bapak Mungkin Langsung Saja Dijawab Oleh Pemateri Kita Silahkan Bapak Ibu Pemateri Supaya Bisa Menyahuti Pertanyaan Dari Bapak Sugeng Sukoco Baik Sedikit Pak Mansur Ya Pak Silahkan Pak Ya baik Terima kasih Pak Sugeng Sukoco Jadi Memang Apa yang Disampaikan Pak Sugeng Sukoco Ini Memang Sering Terjadi Terjadi Maksudnya Gini Kita Memberikan Reward Habis Itu Ada Senyuman Apa Segala Macam Makanya Tadi Ketika Saya Membahas Materi Saya Saya Hanya Mengatakan Ya Silahkan Aja Silahkan Aja Permendikbud Ini Dilaksanakan Tetapi Hau Jelas Indikator Indikatornya Gitu Pak Sugeng Sukoco Jadi Menurut Saya Permendikbud Permendikbud Yang Diterbitkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Indikatornya Yang Belum Jelas Pak Sugeng Sukoco Jadi Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwasannya Apa yang Yang Di Pertanyaan Pak Sugeng Sukoco Apakah Itu Masuk Kedalam Melanggar Undang-Undang Melanggar Permen Kita Tidak Bisa Mengatakan Itu Karena Saya Mengatakan Tadi Bahwasannya Permen Tersebut Indikatornya Belum Belum Jelas Belum Jelas Jadi Kalau Seandainya Sudah Diatur Misalkan Yang Dikatakan Menggoda Yang Rayuan Misalnya Indikator Rayuan Itu Seperti Apa Indikator Indikator Ini Yang Saya Katakan Tadi Yang Belum Ada Titik Kejelasan Kalau Nanti Indikatornya Sudah Ada Titik Kejelasan Baru Bisa Kita Kategorikan Oh Ini Melanggar Oh Ini Tidak Itu Pak Sugeng Sukocor Jadi Sayang Saya Memang Permendikbud Ini Perlu Direvisi Tentukan Indikator Indikator Yang Mengatakan Bahwasannya Oh Ini Melanggar Ini Tidak Seperti Itu Pak Sugeng Sukocor Ya Terima kasih Banyak Mungkin Dari Pemateri Kita Yang Lain Ada Yang Ingin Menambahkan Dipersilahkan Baik Bu Minah Dulu Sabar Pak Isu Bu Minah Silahkan Oke Ya Inilah Sebenarnya Yang Menjadi Apa Ya Bagian Dari Pemikiran Yang Begitu Sangat Luar Biasa Ya Pada Intinya Ya Saya Sepakat Dengan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Bapak Siapa Yang Pertama Pak 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 Muhammad Pak Muhammad Ya Oke Kalau Kalau kita Bicara Batasan Apalagi Hal Ini Kan Yang Terkait Masalah Sangat Sensitif Memang Sulit Kita Sama Ketika Kita Masuk Ke Wilayah Pembicaraan Seni Itu Kan Menjadi Ini Ini Juga Memang Memang Hal Kalau Seperti Itu Tidak Dilakukan Maka Ini Diskusi Ini Tetap Terus Bergulir Dan Itu Tidak Bisa Di Stop Begitu Saja Intinya Ada Sesuatu Yang Keliru Disini Kalau Kita Lihatnya Seperti Itu Dari Perdebatan Yang Sering Kita Lakukan Di Dalam Dua Kampus Sebenarnya Kalau Mau Mengeluarkan Pemutusan Semua Kebijakan Itu Memang Harus Ada Proses Yang Panjang Tidak Serta Merta Lahir Muncul Begitu Saja Tentu Harus Mempertimbangkan Banyak Faktor Sebenarnya Apalagi Hal Yang Seperti Ini Saya Kira Melibatkan Pihak Lembaga Lain Lembaga Terkait Bukan Cuma Satu Lembaga Saja Saya Kira Sangat Butuh Kita Proses Dimana Duduk Bareng Dalam Rangka Untuk Sampai Kepada Pemahaman Secara Menyelidih Terhadap Indikator Yang Ingin kita Sampaikan Yang Yang Kita Sayangkan Belum Ada Kansialisasi Kemudian Untuk Ditelusuri Segala Sesuatu Kalau kita Bicara Tentang Kebijakan Mengambil Kebijakan Kutus Ada Prosesnya Begitu Nah Ini kan Tidak Jadi Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Betul Itu ya Bicaraan Tentang Batasan Batasan Itu Menjadi Sulit Untuk Karena Dasarnya Itu Memang Belum Dalam Istilah Itu Memang Harus Dicari Formulasi Yang Baik Untuk Mengarahkan Kepada Sebuah Pemikiran Yang Memang Betul Itu Konkret Jadi Memang Sulit Ini Karena Sulit Ini Bahkan Menjadi Bahan Diskusi Kita Jadi Ikut Dalam Hal Seperti Ini Saya Tidak Begitu Tertarik Tahu Ini Judulnya Ada Tentang Ini Permen Dikut Ini Tapi Ketika Kita Coba Menelusurinya Sebagai Anggaplah Saya Sebagai Seorang Ibu Ketika Membaca Memang Ruang Pemahamannya Menjadi Seperti Itu Jadi Intinya Memang Harus Ada Kekonkretan Saya Sepakat Itu Dengan Pak Muhammad Terima kasih Banyak Kita Ucapkan Kepada Ibu Minah Yang Telah Menyampaikan Pendapatnya Tadi Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Bapak Doktor Yusuf Hadijaya Ma Kepada Bapak Terima kasih Jadi Sebelumnya Saya Sangat Mengapresiasi Pertanyaan Dari Bapak Sugeng Sukocok Karena Pertanyaan Tersebut Mampu Menstimulir Poin-poin Penting Dari Diskusi Kita Hari Ini Mengenai Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Jadi Sebenarnya Begini Kenapa Kehadiran Permendikbud Ristek Nomor 30 Ini Itu Menjadi Polemik Karena Begini Ada Presidennya Presidennya Yaitu Ketika Penggodokan RUU PKS Yaitu Penghapusan Kekerasan Seksual Memang Kalau Tadi Pak Sugeng Sukocok Mengenai Mendidik Anak Memberi Senyum Reward Itu Teori Pendidikan Untuk Memotivasi Artinya Itu Sangat Dianjurkan Dan Sangat Benar Begitu Tapi Kalau Yang Dalam Undang Undang RU Penghapusan Kekerasan Seksual Itu Ketika Itu Ada Kekuatiran Begini Bahwa Seorang Ibu Tidak Boleh Memaksa Anaknya Pakai Jilbab Kalau Dia Memaksa Kena Dia Pasal Gitu Kekerasan Begitu Begitu Juga Kalau Seorang Ayah Dia Mengamalkan Hadis Rasulullah Yaitu Kalau Anak Diajari Sholat Setelah Umur 10 tahun Masih Tidak Mau Juga Dirotan Dipukul Itu Kena Lagi Pasal Begitu Makanya RU Penghapusan Kekerasan Seksual Itu Ditolak Nah Sebetulnya Untuk Permendikbud Ini Itu Kalau Menurut Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Itu Peraturan Menteri Itu Baru Bisa Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Manakala Ada Perintah Dari Peraturan Perundangan Yang Lebih Tinggi Yaitu Undang-Undang Itu Nah Jadi Ketika Tiba-tiba Muncul Permendikbud Begitu Tapi Undang-Undang Tantolannya Gak ada Nah Disitulah Timbul Apa Timbul Persoalan Timbul Polemik Kedua Yaitu Masalah Silangnya Rasa Agama Dalam Roadmap Meta Peta Pendidikan Nasional Ini Ada Istilahnya Pendahuluannya Gitu loh Kenapa Ketika Ini Hadir Kemudian Timbul Istilahnya Reaksi-reaksi Atau tanggapan Atau respon Gitu ya Atau Analisis Kritis Gitu ya Terhadap Kehadiran Permendikbud Ristek Ini Kemudian Juga RU HIP Haluan Ideologi Pancisila Yang Masuk Dalam Prolegnas Prisila Ekasila Disitu Ketuanan Yang Berkebudayaan Jadi Ini Semua Tidak Ada Peran Penting Agama Padahal Pancasila Itu kan Sila Pertama Ketuan Yang Maesah Makanya Kalau Dalam Pres Dalam Keputusan Presiden Itu Di atasnya Itu Bintang Itu adalah Sila Pertama Dari Pancasila Begitu Jadi Ruhnya Itu Jiwanya Itu Disitu Jadi Ketuhanan Keberagamaan Jadi Kalau Menurut saya Begitu Pak Sudang Sukoco Bukan Kita Mendidik Itu Enggak Boleh Senyum Atau Enggak Boleh Memberi Reward Tapi Yang Kita Lihat Adalah Itu Tadi Istilahnya Yang Tanpa Persetujuan Itu Yang Kita Kewatirnya Itu Tadi Karena Sekarang Beras Global Pergaulan Itu Enggak Pala Terkontrol Oleh Orang Tua Jadi Kadang-kadang Sampai Apa Anaknya Itu Dari Pergaulan Bebas Kita Enggak Tahu Tapi Mudah-mudahan Dengan Pendidikan Agama Maka Mereka Bisa Memagari Dirinya Sendiri Supaya Tidak Masuk Kedalam Situasi Yang Bisa Memunculkan Keterasan Seksual Itu Terjadi Saya rasa Demikian Saya kemarikan Kepada Ya Terima kasih Banyak Kepara Bapak Doktor Yusuf Hadijaya MA Dari Pak Alan Ada Yang Ingin Ditambah Pak Alan Ya Terima Kasih Pak Tadi Bagus Saya Setuju Dengan Jawaban Jawaban Yang sebelumnya Saya ingin Menambahkan Bahwa Perdebatan Itu kan Mestinya Di Awal Ketika Proses Pembentukan Sebuah Norma Norma Hukum Itu Perdebatannya Panjang Di awal Dalam Proses Bagaimana Kita Mengkodifikasi Menjadikan Itu Jadi Buah Norma Hukum Nah Ini Yang Yang Kita Lihat Justru Yang Polemik Akhir-akhir Ini Dia Jadi Dulu Baru Berdebat Jadi Akhirnya Memang Muncul Tinjauan-tinjauan Kritis Terhadap Permendikbud Ini Bagaimana Batasannya Misalnya Yang Definisi Yang Dibuat Di Pasal Berapa Lima Atau Tujuh Disitu Kan Ada Istilah Sensual Jadi Kalau Senyum Ya Boleh Tapi Kalau Senyum Menggoda Sensual Nah Itu Yang Saya Kira Memang Kalau Dalam Istilah Hukum Bisa Apakah Ini Kita Bertanya Apakah Ini Tidak Jadi Sumir Tadi Kalau Indikatornya Tidak Jelas Seperti Dibilang Pak Tengku Sahudra Indikatornya Bagaimana Jadi Memang Normalnya Atau Sebaiknya Perdebatan Itu Di Awal Dalam Proses Pembentukan Hukum Jadi Tidak Serta Merta Jadi Langsung Udah Jadi Dulu Nanti Baru Kita Perdebatkan Jadi Terbalik Jadi Sebenarnya Harus Ada Wacana Dulu Diskursus Dulu Yang Polemik Dulu Di Awal Sebelum Undang-Undang Itu Sebelum Peraturan Itu Jadi Baru Karena Itu Proses Kodifikasi Kita Tahu Itu Misalnya Butuh Misalnya Katakanlah Butuh Sudah Banyak Kasus Ada Laporan Dan Kita Perlu Iya Memang Betul Memang Banyak Kasus Yang Terdokumentasi Misalnya Yang Muncul Dan Itu Jadi Dasar Bahwa Itu Perlu Tapi Dalam Proses Pembentukannya Itu Yang Banyak Dikritik Juga Proses Pembentukan Ini Jadi Peraturan Sebaiknya Memang Ada Perdebatan Dulu Diskursus Dulu Polemik Dulu Di awal Dalam Prosesnya Baru Dia Jadi Jadi Tidak Terbalik Itu Yang Perdebatannya Ini setelah Jadi Dulu Baru Berdebat Saya Kira Terima kasih Banyak Kepada Pak Alan Gimana Pak Sugeng Sukoco Dari tangkapan Pemateri Kita Ada yang Ingin Disampaikan Luar biasa Pak Tapi Kalau kita ajukan Ke Tingkat Lebih tinggi Untuk Pengajuan Sifatnya Lebih jelas Sifatnya Bisa Pak Sukanya Ya Ya Terima kasih Banyak Atas Pertanyaan Dari Bapak Sugeng Sukoco Ini Kami Buka Satu Pertanyaan Lagi Kepada Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Karena Waktu Kita Tidak Banyak Lagi Kepada Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Kami Buka Satu Kesempatan Lagi Pak Ali Siapa Pak Ali Pak Muhammad Ali Nafialubis Kepada Bapak Kami Persilahkan Terima kasih Kepada Bapak Baranara Sumber Dan Moderator Serta Bapak Ibu Yang Hadir Dalam Zoom Ini Menariknya Pembahasan Tentang Dunia Pendidikan Ini Memang Sangat Vital Karena Terkait Dengan Generasi Kita Kedepan Tapi Saya Tadi Sebenarnya Sudah Sangat Sepakat Dengan Pak Alan Dan Pak Muhammad Karena Sebiasanya Regulasi Ini Harusnya Di awal Diperdebatkan Untuk Meletakkan Posisi Posisi Apa Yang Memungkinkan Ada Celah Tapi Tiba-tiba Muncul Ini Jadi Sebuah Perdebatan Setelah Dianggap Jadi Harusnya Ini Adalah Proses Penguatan Penguatan Dalam Arti Untuk Menerapkannya Secara Langsung Kepada Dunia Pendidikan Jadi Yang Saya Ingin Tanyakan Ini Apakah Di Dalam Indikasi Pembentukan Regulasi Ini Perguruan Tinggi Tidak Diundang Atau Orang-orang Yang Berkompetensi Di Dalam Pendidikan Tidak Diundang Untuk Menjadi Pembanding Dan Pengarah Atau Pemberi Masukan Sehingga Banyak Kita Lihat Celah-celah Yang Memungkinkan Terjadinya Bias Ataupun Sebuah Penafsiran Yang Bisa Jadi Keluruh Dan Menyudutkan Banyak Orang Ini Yang Mau Saya Tanyakan Pak Mansur Kira-kira Apa Ini Tidak Dibatkan Dari Yang Mana Tadi Pertanyaannya Apakah Perguruan Tinggi Tidak Dilibatkan Dalam Memutuskan Perguruan Ini Ataupun Mungkin Tokoh-tokoh Kita Tokoh-tokoh Agama Kena Dilibatkan Gitu Kepada Kak Pemateri Kami Beri Kesempatan Untuk Menanggapi Ya 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 Pak Mansur Saya Mencoba Mencoba Sharing Sama Pak Silahkan Pak Baik Terima kasih Saya Rasa Kalau Untuk Yang Dinamakan Saya Tidak Tau Yang Namanya Permen Itu Tata Kanun Itu Saya Teknis Sama Kanun Di Aceh Kanun Di Aceh Itu Drapnya Dibuat Habis Itu Ada Uji Yang Menguji Adalah Akademisi Saya Rasa Sama Persis Ada Keterlibatan Itu Tidak Mungkin Tidak Ada Karena Pasti Ada Namanya Uji Public Ya Sepertinya Ada Gangguan Dari Pak Tengku Kita Tunggu Sudah Berganggu Silahkan Lagi Pak Saya Lanjut Ya Sorry Tadi Sinyalnya Agak Itu Nah Yang Namanya Aturan Tidak Mungkin Tidak Ada Yang Dinamakan Uji Diuji Sama Akademisi Itu Sudah Pasti Ada Namun Tinggal Lagi Akademisi Yang Diundang Ini Mungkin Kontennya Adalah Konten Akademisi Yang Dari Pihah Hukum Tidak Ada Dilibatkan Pihak Akademisi Dalam Bidang Pendidikan Bisa Jadi Seperti Itu Kita Juga Tidak Tau Ini Kejelasannya Seperti Apa Karena Munculnya Kita Kan Hebohnya Ini Hebohnya Ketika Sudah Muncul Bawa Heboh Seperti Itu Cuman Ada Beberapa Hal Yang Bisa Kita Jadikan Contoh Contoh Seperti Ini Pak Hanapia Jadi Tentang Implementasi Sanyian Islam Di Aceh Tentang Implementasi Sanyian Islam Di Aceh Ada Kanun Kanun Itu Tadi Saya Katakan Bahwasannya Sudah Diatur Oleh Kabupaten Kota Nah Sekarang Ada muncul Yang terbaru Ada Namanya Resam Kampung Halo 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 Ya Lanjut Sekarang Pak Lanjut Pak Nah Ada sekarang Yang namanya Resam Gampung Jadi Maksudnya Apa Itu Itu Banyak Kalau Ini Kenapa Misalkan Ada Kasus-kasus Kasus-kasus Yang memang Bisa Diselesaikan Yang memang Bisa Diselesaikan Di kampung Itu Gak payah Pakai Kanun Cukup Dengan Resam Kampung Makanya Tadi Saya Sepakat Dengan Apa Pertanyaan Terakhir Dari Pak Alan Tadi Pak Alan Mengatakan Sudah Siap Sudah Bagaimana Implementasi Dari Pemendikbud Kita Ini Di kampus Kita Sudah Kita Siap Satgas Jadi Maksud Saya Itu Pertanyaan Pak Alan Menurut Saya Itu Juga Memupakan Solusi Memupakan Solusi Tidak Ada Salahnya Kampus Kampus Silahkan Siapkan Satgas Seperti Seperti Apa Yang Ada Di Kanun Kan Dengan Resam Kampung Yaudah Diselesaikan Dengan Resam Kampung Gak Usah Pakai Kanun Pertanyaan Pak Pak Alan Apakah Satgas Itu Memupakan Salah Satu Ide Kalau Menurut Saya Supaya Bisa Diselesaikan Satgas Dulu Bisa Diselesaikan Satgas Sebelum Masuk Ke Permen Seperti Itu Saya Kembalikan Kepada Pak Terima kasih Banyak Bapak Tengku Muhammad Saudara Penjelasannya Yang Sangat Luar Biasa Selalu Pada Bapak Ibu Materi Yang Lain Ada Yang Menambahkan Kami Persilakan Saya Ingin Menambahkan Sedikit Pak Mansur Kalau Boleh Silahkan Pak Alan Ya Tadi Mumpung Disebut Pak Saudara Tadi Ada Saya Rasa Perlu Aturan Yang Sifatnya Lokal Di Kampus Katakanlah Kalau Bukan Etika Tapi Seperti Standard Operating Procedure Atau SOP Misalnya Kalau Kita Bandingkan Dengan Universitas Di Tempat Saya Disini Belajar Itu Kan Kalau Memberi Hadiah Misalnya Kepada Dosen Profesor Tidak Boleh Dilarang Dosen Menerima Hadiah Kalau Di Universitas Di Indonesia Yang Saya Tahu Beberapa Tidak Banyak Di Sumatera Utara Yang Tempat Saya Pernah Huliah Itu Itu Biasa Kalau Ujian Misalnya Mahasiswa Bawa Bawa Hadiah Dalam Bentuk Parsel Dalam Apa Macam Dikasih Kedosen Dan Dosennya Waduh Macam mana Ini Mau Ditolak Atau Diterima Tapi Ya Udahlah Terima Aja Misalnya Itu Bisa Diatasi Dengan Peraturan Di Tingkat Universitas Bagaimana Mencegahnya Supaya Nah Terkait Ini Juga Sebenarnya Bisa Juga Dibuat Itu Misalnya Bagaimana Bimbingan Itu Tidak Satu Orang Menghadapi Satu Orang Misalnya Jadi Ruang Desain Ruang Juga Itu Bisa Mencegah Misalnya Tidak Di ruangan Dosen Itu Yang Sendiri Terus Mahasiswa Atau Mahasiswi Datang Sendiri Jadi Berdua Misalnya Dalam Satu Ruangan Yang Bisa Ditutup Bisa Juga Dibuat Aturan Bagaimana Bimbingan Skripsi Misalnya Itu Dia Bisa Terlihat Misalnya Ada Ruang Yang Memungkinkan Itu Misalnya Dindingnya Kaca Atau Bagaimana Atau Di Di Kampus Di Ruangan Yang Yang Besar Dan Tapi Hening Misalnya Jadi Ada Saya Rasa Perlu Perlu Juga Kesiapan Itu Secara Secara Karena Tidak Bisa Misalnya Tanpa Kesiapan Jadi Dibuat Aturan Langsung Terapkan Perlu Ada Ada Basenya Ada Landasannya Jadi Kulturnya Disiapkan Dulu Kultur Yang Terbuka Yang Transparan Misalnya Jadi Itu Bisa Meringankan Bisa Mengurangi Kemungkinan Kemungkinan Terjadi Misalnya Ini Rasanya Penting Juga Untuk Dipikirkan Bagaimana Itu Di tingkat Universitas Bisa Punya Inisiatif Untuk Mencegah Itu Dan Membuat Interaksi Itu Lebih Terbuka Lebih Nampak Dan Mencegah Terjadi Kekerasan Seksual Terima kasih Pak Mansur Ya Pak Terima kasih Banyak Pak Alan Atas Apanya Tantang Tantang Tari 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 Bapak Ibu Tari Untuk Selanjutnya Tidak Terasa Kita Yang Diskusi Ini Bapak Ibu Sekalian Sudah Lebih Dari Dua Jam Maka 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 Untuk Kami Minta Dari Ayah Anda Kita Profesor Dr. Haider Putra Daulai Untuk Menyampaikan Kepasah Dua kata Kepada Prof Kami Persilahkan Prof Terima kasih Karena Prof Tidak Berhadir Maka Untuk Selanjutnya Kami Akan Kami Persilahkan Kepada Pak Bekan Untuk Memberikan Sepatah Dua kata Sebelum Kita Menutup Kegiatan Diskusi Kita Ini Kepada Pak Bekan Kami Persilahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Narasumber Yang Telah Berbagi Ilmu Kepada Kita Semua Rekan Kita Dari Hamburg Jerman Yang Katanya Masih Mesim Dingin Tapi Bisa Menyempatkan Diri Kemudian Dari Jambi Ibu Doktor Ima Tadi Sudah Banyak Menyampaikan Banyak Hal Kepada Kita Begitu Juga Terkait Dengan Kearifan Lokal Dari Pak Saudra Tadi Saya Pikir Itu Sangat Bagus Dilengkapi Dari Pak Yusuf Hadi Jaya Terkait Dengan Bagaimana Sebuah Regulasi Bisa Diundangkan Dijadikan Aturan Peraturan Tetap Peraturan Apa yang Terjadi Di lapangan Sesungguhnya Adalah tanggung jawab Kita bersama Peraturan Itu Satu sisi Adalah Mengikat Tapi Satu sisi Adalah Bagian Dari Aset Peradaban Bahwa Kita Pernah Melakukan Itu Kita Pernah Punya Aturan Namun Apa yang Terjadi Di Lapangan Kita Sejarah Akan Memutikan Kampus Kampus Akan Menjadi Catatan Apa Nanti Kedepan Yang Terjadi Mudah-mudahan Mari kita Selamatkan Diri Kita Masing-masing Kita Selamatkan Kampus Kita Masing-masing Kita Selamatkan Komunitas Kita Masing-masing Dan Kita Merasa Orang Yang Bertanggung jawab Terhadap Tahun 2045 Adalah Indonesia Emas Mudah-mudahan Bisa dilahirkan Oleh kampus-kampus Atau Sekolah-sekolah Yang Kita Bina Selama Ini Terima kasih Semuanya Pak Makmur Terima Kasih Mungkin Akan Diberitakan Lagi Nanti Bahwa Seri-seri Diskusi Hari Rabu Ini Akan Terus Berlanjut Dari Beberapa Seri Saya Pun Mungkin Perlu Catatan Pak Makmur Ini Udah Seri Keberapa Nanti Akan Dilanjutkan Ke Seri-seri Berikutnya Saya Lihat Tadi Dari Makassar Ada Kita Bergabung Dari Bogor Bahkan Dari Jawa Tengah Dari Si Bolga Dari Riau Dari Jambi Bahkan Dari Kabanjahi Dari Aceh Ini Adalah Bentuk Bahwa Kita Punya Peduli Terhadap Dunia Pendidikan Ya Tentu Dari Medan Paling Banyak Seluruh Komunitas Kita Hadirkan Pada Dari Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Pak Mamur Raih Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Kita Tutup Kegiatan Ini Dengan Sama Mengucapkan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah